So, sarung tangannya sudah? The riders for sure, they are scared. Bahagianya pembalap MotoGP Mandalika ikutlah setarikan lingkungan dan tanam pohon bersama anak-anak setempat. Sehari menjelang ajang balap dunia MotoGP 2024 di Pertamina Mandalika International Circuit, sejumlah pembalap berpartisipasi dalam kegiatan penanaman pohon yang berlangsung di halaman area Media Center Indonesia, Kamis 26 September. Kegiatan ini diinisiasi sebagai bagian dari kampanye pelestarian lingkungan dan upaya memperkuat kesadaran akan pentingnya menjaga pelestarian alam, khususnya di kawasan Mandalika yang menjadi destinasi wisata internasional. Tak hanya para pembalap, anak-anak dari Komunitas Binaan BRI Peduli dan Indonesia Tourist Development Corporation atau ITDC juga turut ambil bagian dalam penanaman pohon tersebut. Mereka dengan antusias mengikuti setiap langkah, mulai dari menggali lubang, menanam bibit pohon, hingga menutup kembali tanah di sekitar akar. Kehadiran anak-anak ini memberikan suasana hangat dan penuh semangat dalam kegiatan tersebut. Para pembalap tampak antusias selama acara berlangsung. Meski terbiasa berada di lintasan balap, kali ini mereka menunjukkan keterampilan berbeda dalam menjaga bumi dengan menanam pohon. Mereka berharap aksi ini tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi keberlanjutan lingkungan di Mandalika dan sekitarnya. Salah satu pembalap menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan momen yang istimewa, karena memberikan kesempatan untuk berkontribusi secara langsung terhadap lingkungan di luar sirkuit. Ini adalah pengalaman yang berbeda dan saya senang bisa berpartisipasi. Saya berharap pohon yang kami tanam hari ini akan tumbuh besar dan menjadi simbol kepedulian terhadap lingkungan, ujarnya. Penanaman pohon ini menjadi bagian dari serangkaian kegiatan MotoGP 2024 di Mandalika yang tidak hanya berfokus pada balapan, tetapi juga mencakup upaya pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Kawasan Mandalika sendiri merupakan salah satu kawasan yang terus berkembang dengan tetap menjaga keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan. ITDC bersama tujuh pembalap ajang Moto3, Moto2, dan MotoGP Indonesia melaksanakan penanaman di sirkuit Mandalika rangka mendukung pelestarian lingkungan. Tujuan pembalap yang ikut mendukung pelestarian lingkungan ini diantaranya pembalap Johan Zarco, Miguel Oliveira, David Alonso, Ivan Ortola, dan Manuel Gonzalez, serta pembalap tuan rumah Mario Aji. Ini untuk mendukung keberlanjutan dan menjaga pelestarian lingkungan di kawasan ekonomi khusus atau kek Mandalika, kata Direktur Operasi ITDC Wenda Air Nabil Kamis 26 September 2024. Dia mengatakan kegiatan ini merupakan kolaborasi dengan semua sponsor dan donat sport dalam mengembangkan kek Mandalika sebagai ekowisata dan mewujudkan kawasan go green. Kami ingin mewujudkan kawasan ini ramah lingkungan untuk melestarikan lingkungan atau go green, katanya. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih telah menonton!